Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel Longsino Desain Seperti biasa kami berbagi tutorial Desain Banner peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Dengan menggunakan aplikasi Photoshop Oke kita ukur disini 3 meter X 100 meter 100 cm Namun sebelumnya Kita akan mengambil dulu Gambar masjid 1 Pemandangan Dan Kaligrafi yang berbentuk Berformat png Untuk membuat kita banner Oke langsung aja Kita akan membuatnya disini Pilih file terus kemudian new Disini kita setting dulu yaitu Ukurannya 3 meter X 1 meter Dengan posisi landscape Trus resursinya kita gunakan 72 pixel CMYK color yang kita akan gunakan Trus backgroundnya kita gunakan warna putih Atau white Tentang bisa gunakan black Atau sesuai selera teman-teman Kemudian disini kita kasih nama Banner Pengajian Kemudian Kemudian pilih create Untuk membuat layar kosong Seperti ini Kemudian kita akan memasukkan dulu background pertama Yaitu ini Kita drag Geser Kita masukkan disini Kemudian kita akan Sesuaikan dengan cara Ctrl T Di Gambar Pemandangan ini Kemudian kita sesuaikan dengan cara tekan shift Kita tarik Oke setelah sesuai Kita bisa Tarik ke Sedikit ke atas Seperti ini Oke Kemudian kita pilih enter Kalau sudah selesai Kemudian kita akan Mengambil Warna Kita Kita ambil Foto masjid ini Namun sebelumnya Teman-teman kita Jadikan format PNG dulu Kita hapus Background Putih Background Hitam ini Dengan cara Kita Buka kunci dulu ini Kemudian Pilih disini Magic RSL tool Terus kita klik disini Kemudian kita Pilih Move tool Kita tarik Ke layar Kerja kita Yang kosong Oke setelah masuk Kemudian kita Ctrl T Untuk memperbesar Gambar masjid ini Kemudian kita Sesuaikan Kemudian kita Pilih enter Atau centang Kemudian Gambar masjid ini Kita akan Ganti dari normal Ini menjadi Dissolve Terus kemudian Kita akan Menyatukan Warna Antaranya Masjid dan Pemandangan ini Dengan cara Kita pilih disini Paling bawah Terus pilih Korops Ini untuk Kita jadikan Satu antara Pewarnaan Masjid dan Backgroundnya Disini kita Pilih dulu CMYK Kita pilih Black Kemudian Kita tarik Kita sesuaikan dulu Terima kasih selamat menikmati 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 yaitu sisi-sisi yang tidak kita terpakai dengan cara pilih disini group tool kita pilih enter maka disini akan kelihatan background yang tidak kita terpakai kemudian kita tekan enter satu kali untuk memotong secara otomatis seperti ini oke kemudian kita tinggal mengambil disini ini kita ambil saja dengan cara kita tekan kita pilih terus kita masukkan kita drag disini oke seperti ini pilih text itu lagi kemudian kita pilih disini bersama kita berbesar selamat menikmati bisa kita kasih warna dengan cara kita block dulu kemudian coba kita kasih ganti warna kemudian oke pilih disini klik kanan terus pilih option terus kita kasih garis warna putih selamat menikmati selamat menikmati oke oke seperti ini maka seperti ini hasilnya cara membuat banner peringatan maulut dengan menggunakan aplikasi photoshop oke terima kasih semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan mengerjakannya dengan mudah terima kasih semoga bisa bermanfaat tutorial kami jangan lupa like share dan subscribe nya di channel kami dan jangan lupa aktifkan lonceng untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari kami oke terima kasih semoga bisa bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan video-video tutorial dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh